Intro Yaitu Imam Ja'far Sadiq Salafus Salih Itu menyatakan Ada empat Untuk engkau sukses di dunia ini Ada empat Peganglah empat ini Insya Allah Allah akan menjadikan kesuksesan bagimu Ada empat Yang pertama Yang pertama Itu yang pertama Aku memahami Bahwa setiap perbuatanku Setiap Kegiatanku Tidak ada yang akan Mengerjakannya Kecuali aku Oleh karena itu Aku harus bersungguh-sungguh Melakukannya Di dalam Al-Quran Hidup ini Tidak boleh santai Apapun Kejadiannya Apalagi kita Dalam pandemi Seperti ini Al-Quran Yang lain Ambil waktu Untuk bekerja Di tempat yang lain Oleh karena itu Tidak ada Di dalam Islam Itu Waktu kita Untuk Maaf Bersantai-santai Tidak ada Islam menginginkan Kita bangkit Islam menginginkan Kita serius Islam menginginkan Kita mengisi Waktu Oleh karena itu Mohon maaf Allah seringkali Bersumpah Demi waktu Karena waktu itu Adalah modal Yang Allah berikan Kepada kita Karena waktu itu Adalah amanah Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Yang terbesar Karena waktu Menurut Pujangga Arab Al-Waktu Keseif Ilam Tagota' Gota'ak Waktu itu Adalah peluang Bagaikan pedang Jika dia Engkau tidak Menggunakannya Maka engkau Akan terbunuh Dengan pedang itu Untuk itu Mohon maaf Yang pertama ini Jangan pernah Bersantai Menurut Al-Quran Karena apa? Karena Betapa banyaknya Penyesalan-penyesalan Yang terjadi Di Yawmul Qiyamah Karena kesantaian Dalam keadaan Apapun Kita harus bangkit Dalam keadaan Apapun Kita harus semangat Dalam keadaan Apapun Ambil dan cari Kesempatan Karena kesempatan Tidak akan berulang Kedua kali Untuk itu Al-Quran Menyatakan Berkerjalah Berbuatlah Lakukanlah Sesuatu Allah Rasul Dan arwah Orang-orang yang beriman Menyaksikan Perbuatanmu Untuk itu Al-Quran pun Menyatakan Alladzina Amanu Wa'amilus Salihat Ciri orang yang beriman Amanu Wa'amilus Salihat Amanu Wa'amilus Salihat Selalu beriringan Keimanan Dan perbuatan 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 Yang Salih Termasuk Kita Bekerja Adalah Perbuatan Perbuatan Yang Salih Hadirin Hadirat Hamba-hamba Allah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa'ata'ala Islam Tidak Mengenal Pesimis Bagi Pemeluknya Islam Selalu Ngejarkan Orang yang Beriman Optimis Sekali lagi Kita tidak Boleh Pesimis Dalam Keadaan Apapun Karena yang Memberikan Rizki Kita Bukan Keadaan Karena yang Memberikan Kehidupan Dan takdir Kita Bukan Keadaan Tapi Allah Subhanahu Wa'ata'ala Saya Mengambil Satu contoh Ini Kawan Saya Kawan Saya Dia Adalah Seorang Pilot Yang Gajinya Di atas Maaf Rata-rata 50 juta Perbulan PHK Besar-besaran Terjadi Maret Sudah Dirumahkan Tetapi Ada modal Sedikit Dia Buat Sesuatu Makanan Yang Diviser Yang Dimasukkan Makanan Yang Diviser Daging Fiser Ayam Yang Diviser Dimakan Omset Dia Sebulan 150 juta Lebih dari Gajinya Dia Katakan Ustaz Saya Kalau Tahu Seperti Ini Tidak Jadi Fila Ustaz Katanya Subhanallah Memang Ada Kita Lihat Betapa Banyaknya Orang Hancur Hambruk Betul-betul Saya Tadi Bicara Sama Pak Rizky Saya Punya Kawan Barata Departemen SOR 49 Departemen Tutup 3500 PHK Bagaimana Mau menggaji 7,5 Miliar Untuk Peralatan Untuk Listrik Untuk Pegawai Tidak Punya Akhirnya Tutup Yang Punya Juga Di Tegal Pabrik Garmen Tutup Pabrik Testil Tutup Tidak Ada Konsum Tidak Ada Apa Yang Harus Dibuat Dan Tidak Ada Yang Bisa Dibeli Memang Seperti Itu Tetapi Kita Tidak Boleh Diam Banyak Sekali Subhanallah Itu Dicondet Mohon Maaf Dalam Keadaan Pandemi Seperti Ini Dia Hanya Jual Rahsik Bungkus Saja Tapi Bisa Menghidupkan Lima Orang Dengan Pegawainya Subhanallah Jadi Allah Itu Tidak Ingin Kita Pesimis Yang Memberi Rizki Aku Yang Memberi Rizki Kata Allah Oleh Karena Itu Yang Pertama Gurunya Imam Habwa Hanifah Mengatakan Imam Ja'fal Alihissalam Mengatakan Kenapa Ketahuilah Bahwa Perbuatanmu Tidak Akan Ada Yang Orang Yang Melakukannya Maka Bersumbuh Untuk Melakukannya Kita Diberikan Akal Yang Tidak Diberikan Kepada Makhluk Lain Untuk Kita Beri Istiap Subhanallah Ini Yang Terjadi Kita Tidak Boleh Berpangku Tangan Karena Apa Karena Kita Memiliki Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Muqaddir Yang Memberikan Takdir Kepada Kita Allah Yang Menentukan Kehidupan Kita Bukankah Allah Mengatakan Kadangkala Mohon Maaf Kita Mengatakan Aku Sudah Mendekatkan Diri Kepada Allah Allah Mengatakan Aku Ingin Engkau Lebih Sungguh Mendekatkan Diri Kepada Aku Subhanallah Allah Ingin Kita Lebih Dekat Tidak Ada Satu Musibah Yang Allah Berikan Kepada Kita Ma Asabakum Min Musibatin Fakif Hak Min Kasabat Aidikum Wa Ya Afu An Ketir Betapa Banyak Musibah Yang Menimpa Kalian Karena Adalah Ulah Kalian Allah Mengatakan Aku Banyak Sekali Memaafkan Kalian Jadi Kita Intropeksi Ketika Kita Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah Allah Janji Akan Memberikan Jalan Keluar Akan Memberikan Rizki Sesuatu Yang Tidak Kita Duga Sebelumnya Ini Janji Allah Bukan Janji Manusia Nah Oleh Karena Itu Yang Pertama Ini Kita Harus Optimis Kita Harus Bergantung Kepada Allah Dan Rizki Dari Allah Luas Bukankah Allah Mengatakan Wasi'un Alim Aku Maha Luas Dan Aku Maha Mengetahui Subhanallah Aku Maha Luas Dan Aku Maha Mengetahui Seorang Kawan Saya Mula Tekstirnya Di Pademangan 1.500 Orang Tutup Tekstirnya Bingung Mau Apa Akhirnya Berubah Bikin Tekstil Untuk Jadikan Masker Omsetnya Tiga Kali Lipat Dari Tekstil Yang Dihasilkan Fajdahidu Bersumbuh Sumbuh Subhanallah Jadi Fa'idha Faragta Fansab Wa Ila Rabbika Farghab Jika Engkau Punya Kesibukan Di Satu Satu Tempat Dan Itu Terhenti Jangan Terhenti Di situ Masih Banyak Tempat Yang Lain Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menutup Pitu Rizki Hambanya Karena Allah Berjanji Dia akan Memberikan Rizki Tanpa Hisab Subhanallah Itu 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 yang Pertama Kalau Kita ingin Sukses Di Dunia Tidak Boleh Pesimis Walaupun Kita sudah Berdarah Berdarah Kadang Kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Mendekatkan Kita Kepada Dirinya Karena Kita Sudah Terlalu Jauh Dari Dia Subhanallah Allah Tidak Pernah Jauh Dari Hambanya Allah Dekat Kepada Hambanya Tapi Hambanya Yang Menjauh Kata Allah Aku Cubit Dia Sehingga Dia Dekat Kepada Aku Kalau Kita Melihat Mohon Maaf Kalau Kita Melihat Itu Dalam Surah Al-Kahfi Ada Satu Cerita Nabi Allah Hidir Dengan Musa Atau Wali Allah Hidir Atau Musa Musa Itu Selalu Dengan Logika Dan Musa Menganggap Dirinya Paling Pinter Karena Dia Kalim Allah Dia Nabi Allah Dia Ulul Azmi Dia Diangkat Allah Dia Satu Satunya Hamba Yang Berbicara Kepada Allah Dia Merasa Dia Hebat Dia Merasa Tidak Ada Satupun Yang Lebih Dekat Dan Lebih Berilmu Dariku Allah Mengatakan Apa Ya Musa Allah Maha Tahu Dari Hambanya Ya Musa Coba Kau Temukan Hambaku Yang Namanya Hidir Baik Ya Allah Kau Belajar Dan Baik Ya Allah Akhirnya Musa Kita Tahu Dalam Surah Al-Kahfi Itu Allah Inginkan Kita Membacanya Setiap Malam Jumat Atau Hari Jumat Karena Apa Ilmu Itu Ada Dua Ilmu Ada Yang Di Logika Ada Yang Di Hati Ilmu Yang Di Logika Ikut Terbatas Tapi Ilmu Yang Di Hati Tidak Pernah Terbatas Subhanallah Apa Yang Terjadi Musa Pergi Allah Mengatakan Kau Telusuri Pantai Itu Berjalan Di Pantai Lama Sekali Sudah Capek Musa Mengatakan Kepada Ajudannya Asistennya Mari Kita Ambil Ikan Yang Tadi Kita Bakar Kita Makan Ya Nabi Allah Musa Mohon Maaf Ikan Yang Kita Persiapkan Yang Kita Bakar Semalam Itu Mohon Maaf Loncat Kemudian Ikan Itu Lari Ke Laut Ya Allah Dimana Disana Oh Itu Isaratnya Idir Disana Balik Kita Lupakan Makan Kita Ketemu Idir Sampai Disana Ada Seorang Namanya Idir Atau Nabi Allah Nanti Buka Surah Al-Kahfi Nabi Muhammad Menganjurkan Kita Membaca Surah Al-Kahfi Tiap Malam Jumat Atau Hari Jumat Karena Apa Karena Ada Cerita Itu Salah Satunya Ya Musa Kau Apa Denganku Allah Memerintahkan Aku Untuk Belajar Kepadamu Tapi Mohon Maaf Dari mana Kau Tahu Namaku Musa Dan Aku Ingin Menemu Allah Memberikan Tahu Juga Kepadaku Kalau Kalau Begitu Baik Apa Jawab Yang Pertanah Nabi Allah Hidir Mengatakan Ya Musa Lantas Tati Ma'iya Sobra Engkau Engkau Tidak Mungkin Sabar Denganku Jadi Konci Sukses Itu Apa Sabar Subhanallah Miltahun Najah As Sabar Sabar Kita Belum Apa Apa Ujian Para Nabi Itu Ada yang Digergaji Ada yang Dipengdal Para Nabi Sabar Karena Kehidupan Yang Abadi Itu Bukan Di Dunia Dunia Paling Lebih 80 90 Tahun Itu pun Kalau Kita Generasi Sekarang Kita Ini 80 Tahun Sudah Bikon Subhanallah Kita Taruh Kacamata Disini Kita Cariin Dimana Subhanallah Ya kan Lain Dengan Abah Masih Kuat Naik Coba Nanti Ingatkan Kita 80 Tahun Kalau Nggak Pake Ambulan Kita Naik Kesini Subhanallah Nah Mari Kita Kembali Lagi Apa Jawab Musa Masa Aku Tidak Sabar Aku Belum Tau Pelajaran Yang Kau Berikan Kepadaku Ya kan Bagaimana Aku Bisa Sabar Nggak Mungkin Kalau Aku Sudah Melakukan Dan Aku Melakukan Gagal Baru Aku Nggak Sabar Baik Yang Terpenting Satu Jangan Engkau Tanya Aku Kalau Aku Melakukan Sesuatu Ya Musa Hanya Itu Ya Gampang Nggak Cuman Hanya Nggak Bertanya Kok Apa Susah Nggak Bertanya Diam Aja Baik Ya Musa Saratnya Apa Musa Nggak Boleh Tanya Ya Udah Naik Perahu Naik Perahu Sampai Perahu Orang Yang Melihat Nabi Allah Musa Melihat Hidir Di Hormati Dikasih Tempat Dikasih Ruangan Dikasih Makanan Gratis Nyeberang Lautan Sampai Mau Dekat Ke Pantai Hidir Mengatakan Mohon Maaf Hidir Mengatakan Apa Kata Hidir Wahai Pak Tua Sini Mana Kampakmu Ada Pak Hidir Dikasih Dibolongin Itu Perahu Dibolongin Apa Yang Terjadi Mohon Maaf Allahu Akbar Musa Mengatakan Ya Hidir Itu Sudah Pantai Dekat Kita Sudah Sampai Ya Kan Gak Usah Dibolongin Ini Mengapa Kau Rusak Udah Gratis Dikasih Makanan Dihormatin Dirusak Kapalnya Ini Gak Masuk Akalku Ya Hidir Ya Musa Aku Bilang Jangan Tanya Jangan Tanya Oh Ya Maaf Maaf Aku Lupa Allah Kalau Lupa Dimaaf Subhanallah Ya Kan Bapak Bapak Puasa Makan Puasa Sunnah Makan Dikenang Ingat Terusin Puasanya Walaupun Tidak Minum Subhanallah Nah Kembali Lagi Baik Kata Musa Allah Haja Memaafkan Ya Musa Satu Kali Aku Inginkan Kau Jangan Bertanya Satu Kali Apa Yang Terjadi Subhanallah Jalan Ke Kampung Masuk Ke Kampung Apa Yang Terjadi Sampai Di Kampung Ada Anak Kecil Umur 12 13 Tahun Dipanggil Oleh Hidir Dicubit Mati Itu Anak Mati Kata Tanapsan Bighairi Nafs Ya Hidir Kau Bunuh Anak Ini Ya Allah Ini Apa Apaan Ini Ya Musa Aku Bilang Sama Engkau Kau Engkau Engkau Bisa Sabar Kepadaku Engkau 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 Bunuh Aku Bilang Engkau Jangan Bertanya Tapi Ini Tidak Masuk Akal Ya Musa Ada Yang Terakhir Ini Yang Terakhir Ini Yang Terakhir Kalau Sekali Lagi Maka Engkau Dan Aku Selesai Baik Baik Kata Musa Udah Aku Engkau Tanya Lagi Atau Mau Lakukan Apapun Engkau Tanya Udah Beres Jalan Jalan Masuk Kampung Yang Satu Ada Tembok Yang Lagi Ubuh Orang Kampung Itu Engkau Perduli Sama Musa Engkau Kepada Hidir Diacuhkan Haja Engkau Ditawarin Apa Kata Hidir Ya Musa Ini Sudah Hancur Ini Temboknya Mari Kita Lakukan Perbaikan Diperbaiki Temboknya Dinaikkan Ke atas Di betul Ini turumah Setelah itu Ayah Musa Kita Jalan Dari sini Musa Udah Mengkelap Betul Ini Kurang Ajar Ini Orang Orang Semua Kita Udah Keja Capek Nggak Dikasih Upah Ngedumal Dia Dia Tanya Engkau Apa Kata Musa Apa Engkau Inginkan Ya Hidir Katanya Kita Ini Engkau Dihormati Disini Kita Buat Engkak Disini Engkak Dihargai Engkak Diupah Apa Yang Seperti Ini Ya Musa Aku Sudah Bilang Dari Pertama Engkau Tak Mungkin Mampu Sabar Kepadaku Mari Aku Berikan Tentang Sesuatu Yang Tidak Mungkin Engkau Masuk Di Akal Akan Kuterangkan Apa Yang Akan Terjadi Yang Pertama Ya Musa Aku Hancurkan Itu Kapal Karena Ada Perompak Yang Akan Mengambil Kapal Ini Kalau Aku Tidak Bolongi Itu Kapal Ditarik Nanti Kesian Ini Nelayan Semua Tapi Kalau Aku Bojorkan Tidak Tidak Mungkin Dia Tarik Ini Kapal Aku Selamatkan Kapalnya Ini Dengan Orang Orang Yang Disini Mengapa Kau Tidak Bilang Dari Tadi Kata Musa Iya Baik Satu Kau Tidak Sabar Yang Kedua Aku Bukan Pembunuh Kau Tau Yang Mematikan Yang Menghidupkan Itu Allah Aku Hanya Mencubit Itu Anak Meninggal Dunia Mengapa Karena Allah Memberitakan Kepadaku Bunuh Ini Anak Karena Ini Anak Nanti Akan Menjadi Anak Burhaka Dan Kesian Orang Tuanya Terseret Nanti Keneraka Allah Ininkan Nanti Adiknya Yang Lahir Ini Itu Seorang Perempuan Yang Melahirkan 70 Nabi Dari Bani Israel Subhanallah Jadi Ibunya Tidak Repot Ngurus Ini Anak 70 70 Dari Bani Israel Ini Akan Dilahirkan Oleh Anak Itu Anak Oleh Ibu Itu Jadi Aku Ini Bukan Pembunuh Aku Cubit Cubit Mati Terus Yang Ketiga Ya Musa Wakana Abuhum Masaliha Ini Anak Yatim Di Rumah Itu Orang Tuanya Yang Ketujuh Turunan Itu Orang Baik Orang Baik Orang Baik Dia Meninggal Pamannya Itu Ingin Lagi Mencari Harta Karun Dimana Jadi Aku Bangunkan Itu Karena Aku Tahu Di Bawah Tembok Itu Ada Harta Karun Untuk Anak Dan Keluarganya Kalau Pamannya Ambil Itu Bukankah Hendakku Untuk Membangun Itu Allah Memeritahkan Aku Ya Musa Ketahuilah Hidup Ini Adalah Sabar Nasi Goreng Belum Jadi Hidup Ini Miftah Hudn Najah Sabar Dalam Keadaan Seperti Ini Sabar Orang Yang Sabar Dia Orang Yang Merdeka Bersabarlah Sehingga Engkau Mengenal Kesabaran Itu Sabar Itu Mengenal Engkau Orang Yang Sabar 70 Ayat Berbicara Tentang Sabar Sehingga Allah Mengatakan Nanti Nanti Bidau Jangan Jangan Dia Sabar Kita Apa Adanya Subhanallah Nah Itu Yang Pertama Berbuatlah Dan Jangan Pesimis Karena Rizki Itu Dari Allah Yang Yang Kedua Araftu Anna Amali Mutalla'un Alayyallah Fastahaitu Aku Memahami Setiap Perbuatanku Setiap Kelakuanku Setiap Apa Yang Akanku Kerjakan Dan Sedang Kukerjakan Dan Telah Kukerjakan Allah Melihat Maka Aku Malu Jadi Dia Satu Sisi Kita Disuruh Berbuat Tapi Di Satu Sisi Lagi Ada Rem Karena Allah Melihat Kita Subhanallah Mengapa Demikian Karena Perbuatan Yang Dasarnya Batil Tidak Akan Benar Oleh Karena Itu Mulailah Dari Sofa Dan Akhiri Di Marwah Sofa Artinya Jernih Marwah Artinya Kepuasan Mohon Maaf Sai Artinya Usaha Setengah Mati Hajar Berusaha Dari Kemurnian Dan Dan Hingga Terakhir Dengan Kepuasan Dia Tidak Dapat Apa Yang Dapat Ismail A.S. Subhanallah Jadi Kalau Tidak Ada Satu Usaha Yang Kau Lakukan Sekarang Dari Tempat Yang Lain Allah Akan Berikan Rizki Rizki Itu Karena Allah Maha Adil Terhadap Hambanya Allah Tidak Pernah Kecewakan Hambanya Allah Tidak Pernah Lari Dari Hambanya Allah Tidak Pernah Mengecilkan Hambanya Ini Janjinya Dalam Al-Quran Kalau Kita Beriman Kepada Allah Yang Terpenting Satu Apa Itu Berbuatlah Dan Yakinlah Dan Pahamilah Allah Melihatmu Maka Malulah Tentang Perbuatannya Subhanallah Ketika Kita Malu Itulah Iman Itulah Punya Iman Kita Dihadapan Allah Allah Banggakan Kita Dihadapan Para Malaikat Di saat Kita Malu Tapi Di saat Kita Tidak Malu Allahu Akbar Na'udzubillah Minzalik Malaikat Pun Tidak Mau Melihat Kita Malaikat Rahmah Lari Dari Kita Dari Perbuatan Kita Na'udzubillah Minzalik Di saat Kita Malu Kepada Allah Allah Banggakan Hai Malaikat Aku Itu Hambaku Aku Melihara Dia Aku Sedang Muji Dia Dengan Berbagai Macam Ujian Tapi Setelah Itu Fa'idha Faragta Fansok Wa'ila Rabbika Farga Inna Ma'al Usri Yusrah Setiap Kesulitan Ada Jalan Keluarnya Subhanallah Hidup Ini Mara Aitu Illa Jamilah Tidak Kulihat Kehidupan Ini Kecuali Keindahan Yang Allah Berikan Kepadaku Subhanallah Tidak Ada Sesuatu Yang Merugikan Kita Kalau Kita Beriman Itulah Yang Dinamakan Kita Harus Husnudhan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam 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 Segala Permasalah Hidup Kita Husnudhan Kepada Allah Yang Ketiga Ini Penting Sekali Fahim Fahim Tuh Anna Rizki La Yakul Ghairi Fahman Naktu Aku Faham Tentang Rizki Rizkiku Tidak Akan Ada Yang Mengambil Atau Memakannya Apabila Allah Telah Menentukan Kepadaku Maka Aku Menjadi Tenang Subhanallah Jadi Rizki Itu Allah Telah Tetapkan Di Lauh Mahfud Kepada Kita Rizki Itu Allah Telah Tetapkan Dalam Takdirnya Yang Azali Sebelum Kita Lahir Allah Sudah Tulis Rizkinya Subhanallah Oleh Karena Itu Kita Menjadi Tenang Kalau Itu Bukan Rizki Kita Memang Tidak Akan Dimakan Orang Lain Kalau Itu Rizki Kita Tidak Akan Diambil Orang Lain Kalau Rizki Bukan Itu Bukan Milik Kita Tidak Mungkin Kita Baca Itu Doa Allah Tidak Ada Satupun Yang Akan Memberi Jika Engkau Tidak Mentakdir Kannya Dan Tidak Ada Satupun Yang Akan Menghalangi Jika Engkau Telah Mentakdir Kannya Subhanallah Oleh Karena Itu Keyakinan Orang Yang Beriman Seperti Itu Karena Apa Karena Rizki Kita Tidak Akan Dimakan Orang Lain Subhanallah Tidak Mungkin Dimakan Orang Lain Mari Kita Lihat Sekarang Kalau Kita Merenung Mohon Maaf Kalau Kita Merenung Terlalu Banyak Rizki Yang Allah Berikan Yang Tidak Dipikiran Kita Betul Apun Tidak Subhanallah Betapa Banyak Rizki Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita Jadi Rizki Itu Dalam Al-Quran Macam Ada Rizki Yang Telah Ditakdirkan Karena Anak Ada Rizki Karena Istri Kita Ada Rizki Yang Tidak Diduga Ada Rizki Yang Diupayakan Ada Rizki Yang Allah Memberikan Sebagai Cobaan Macam Itu Rizki Subhanallah Tetapi Betapa Banyaknya Rizki Yang Kita Peroleh Yang Kita Mohon Maaf Yang Kita Tidak Duga Mohon Maaf Kita Hancur Di Tempat Allah Berikan Di Tempat Yang Lain Yang Lebih Besar Dari Khancuran Allah Tidak Pernah Menghianati Janjinya Subhanallah Itu Yang Ketiga Apa Yang Ketiga Apabila Aku Memahami Bahwa Rizkiku Tidak Akan Dimakan Orang Lain Untuk Itu Aku Menjadi Tenang Subhanallah Kadangkala Orang Menjual Agamanya Untuk Rizki Menjual Imannya Untuk Rizki Menjual Rasa Takut Kepada Allah Untuk Rizkinya Menjual Rasa Malunya Untuk Rizkinya Nauzubillah Nggak ada Keberkah Tapi Kalau kita Berjalan Sedikit Menjadi Berkah Subhanallah Kita Bukan Melihat Banyaknya Tapi Kita Melihat Keberkahan Keberkahan Apa Anda Kita Menjadi Salihah Anda Kita Menjadi Salih Negeri Kita Menjadi Sehat Wall Afiyah Allahu Akbar Ini Keberkahan Keluarga Kita Menjadi Sejuk Keluarga Kita Tidak Mengkalai Keluarga Tidak Saling Menghacut Kawan Kawan Kita Menjadi Ramah Masya Allah Nggak ada Satu Dengan Yang lainnya Iri hati Itu Berkah Hidup Yang Terakhir Kempat Mohon Maaf Saya Terlalu Terlalu Apa Namanya Emosional Karena Sudah Satu Tahun Nggak Bicara Jadi Saya Rangkep Hari ini Subhanallah Yang Kempat Terakhir Fahim Tu Anna Kullu Umuri Al Maut Fasta Adattu Aku Mengetahui Setiap Kegiatanku Diakhir Dengan Kematian Maka Itu Yang Harus Aku Persiapkan Subhanallah Hidup Hanya Hanya Dua Zikru Allah Auzikru Dunia Ingat Kepada Allah Atau Ingat Kepada Dunia Ingat Kepada Allah Dunianya Dapat Ingat Kepada Dunia Allah Tidak Dapat Dunia Tidak Dapat Subhanallah Hanya Dua Saja Untuk Itu Apapun Yang Kita Lakukan Kita Pulang Hanya Beberapa Laik Kain Ka'fan Ya kan Itu Yang Kita Bawa Untuk Itu Dalam 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 Berbuat Dalam Kita Apapun Tujuan Kita Satu Inna Salati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin Bapak 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 Ibu Ibu Allah Sudah Memanggil Kita Waktu Azan Saya In Baca Surah Fatihah Mudah Mudahan Ulang tahun Yang Kedelapan Ini Allah Berkahi Allah Berkahi Allah Berkahi Allah Berikan Ketenangan Suanya Dengan Rizki Yang Mutmain Dengan Rizki Membawa Kita Taat Kepada Allah Lebih Takut Kepada Allah Lebih Hati Kepada Allah Sehingga Kita Mendapatkan Keberkahan Hingga Akhir Hidup Kita Al-Fatiha A'udzubillah Minasyaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Al-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladhi Al-Unta' Al-Ghair Al-Maghdub Al-Alihim Walad-Dhalim Amin Allahumma Bihaqil Fatiha Wabishir Fatiha Wabikaram Al-Fatiha Ya Farijal Ya Kashi Farga Allahumma Adfa'ana Al-Bala Walmusibah Ma'adzahara Minha Wa'amabatan Wijahi Muhammadin Wa'alihi Tahirin Walhamdulillahi Rabbil Alameen Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh